Aku memang fokus kepada base-nya. Nah, kalau dilihat... Balik lagi bareng gue, Daran. Nah, udah tau kan? Sekarang kita bakalan ngomongin tentang makeup. Nah, makeup kali ini lebih tepatnya beauty tools yang bakalan kita omongin hari ini adalah... Tadaaa! Silly Spons dan juga Spons. Nah, apa sih yang spesial dari si Silly Spons sama Spons ini? Dua-duanya sama-sama di bawah harga Rp. 50.000. Ya, jadinya ini gue beli pake hashtag nih di Instagram. Yang satu lagi gue beli di toko kosmetik terdekat. Dua-duanya no brand. Nah, buat Silly Spons-nya sendiri. Karena ya namanya adalah Silly Spons, otomatis ini terbuat dari silikon. Empuk gitu. Tapi dia lembut sih di kulit kalau menurut aku. Gak terlalu keras, tapi gak terlalu lembek juga tekstur dari si Silly Spons ini. Tapi yang gue sayangkan adalah ujung-ujungnya itu kurang rata. Jadi masih ada kayak pesisaan plastik gitu. Nah, ini mungkin bakalan membuat kita gak nyaman ketika kita pake sih. Nah, kalau untuk Spons-nya sendiri, dia agak sedikit berbau seperti karet gitu. Lembut menurut aku. Tapi tadi aku udah coba ngebasahin, ternyata dia tidak mengembang seperti Spons-Spons biasa. Tapi kalau untuk dari segi fungsinya, menurut aku, dengan bentuk seperti ini, dia itu lebih fungsional. Karena untuk bagian yang sini, dia untuk mengaplikasiin pera yang datar. Dan untuk bagian yang ujung, dia itu untuk mengaplikasikan produk makeup di bagian yang susah dijangkau. Seperti di bawah mata, selasa hidup. Penasaran gak sih buat coba langsung kedua produk ini? Kalau kalian penasaran, ayo kita lihat. Nah, sebelum kita langsung nyoba Spons dan juga Silly Spons ini, aku udah nyiapin BB Cream. Yang hasilnya itu medium coveragenya. Aku pake amountnya sama ya. Jadi kita bakalan ngeliat apakah bener-bener efektif si Silly Spons ini menghemat pemakaian produk BB Cream kita ini. Ini segini untuk setengah muka untuk pake Spons dan setengah muka untuk pake Silly Spons. Sekarang, kita setting pake bedak dan ngeliatin hasil akhirnya. Nah, setelah kita setting BB Cream kita, Aku bakalan selesaiin dulu makeupku dan ngeliat final thought dari dua produk ini. Nah, final thought dari kedua produk ini, yang lebih aku suka adalah yang ini. Nah, kenapa yang ini? Karena pertama, untuk tadi pake makeup konvensional sehari-hari gitu, dia lebih enak menurut aku, hasilnya lebih natural. Nah, terus juga dia bentuknya itu lebih mudah untuk dipakai. Bisa dipakai untuk di bawah mata, terus juga aku bilang tadi untuk di sela-selah hidung. Terus juga karena dia mungkin bisa untuk powder juga ya, jadinya lebih multifungsi menurut aku. Nah, untuk masalah dia nggak bisa ngembang, seperti Spons-Spons yang lain, menurut aku sih itu bukan masalah besar ya, karena tergantung tekanan yang kita kasih saat kita bermakeup sih. Jadinya kalau kamu mungkin merasa, aduh, itu nggak bisa ngembang, jadinya pasti pas dipake nggak nyaman. Nah, tergantung. Kita kasih tekanannya itu harus pas, biar bisa ngeblend dengan baik, tapi juga tetap nyaman dipake. Nah, sorry buat si Spons nih, sebenernya dia juga bagus. Tapi, kalau misalnya disuruh milih, si Spons ini memang, menurut aku baru gimmick doang ya. Dia mungkin memang lebih menghemat pemakaian makeup, yang di-quit seperti foundation, terus juga bisa nanti kita pakai concealer. Tapi, memang lebih nyaman untuk dipake sehari-harinya, menurut aku yang ini. Nah, kalau menurut kamu sendiri, gimana? Lebih pilih yang ini, atau yang ini? Jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe channel GoGirl. Dadah! Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.